Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injo Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai wacana penundaan pemilu 2024 Kemarin ada isu wacana yang disampaikan Oleh Ketomom PKB Mohammin Iskandar Kemudian Ketomom Pan Zulki Filih Hasan Dan Ketomom Golkar Air Langga Hartarto Jadi ada tiga partai yang ini kelihatannya mendukung Terkait penundaan pemilu 2024 Karena mereka punya alasan Menyangkut masalah pandemi Kemudian COVID Setelah itu biaya pemilu yang cukup mahal Lebih baik digunakan untuk Pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu Nah itu alasan-alasan yang mereka sampaikan Tetapi alasan mereka ternyata Ini mendapat tanggapan yang serius Dari publik, dari masyarakat Yang tidak setuju terkait penundaan pemilu 2024 Karena bagaimanapun juga teman-teman Pemilu itu kan digelar setiap lima tahun sekali Dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat Yang ada di DPRD DPRD Provinsi Kemudian DPR RI Dan ini sudah Biasa dilakukan Dan tidak ada masalah terkait pemilu Jadi Kalau ada masalah yang urgent Maka sebenarnya itu bisa diselesaikan Tanpa harus menunda pemilu Apalagi Pemiluan umum 2024 Untuk memilih wakil rakyat Yang ada di DPR Maupun pemilihan presiden Nah ternyata teman-teman Ada satu partai lagi Yang menolak terkait Penundaan pemilu 2024 Yaitu Partai Gerindra Dimana Partai Gerindra ini Ketua umumnya Pak Prabowo Subianto Ini menjadi Menteri di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin Tetapi Pihak Gerindra Tidak setuju Kalau Pemilu 2024 Ditunda Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat beritanya Kita ambil berita Teman-teman Dari Suara.com Jadi kita baca Beritanya teman-teman Gerindra Susul 5 partai lain Tolak penundaan Pemilu 2024 Jadi Partai Gerindra Besutan Pak Prabowo Subianto Ternyata menolak Terkait wacana Pemilu ditunda Kalau kemarin Itu ada PDIP Teman-teman PDIP itu jelas Menolak terkait Penundaan pemilu Yang disampaikan Oleh kader PDIP Maupun dari Ibu Megawati Bahkan Megawati Pernah menyampaikan Apa negara ini Milik nenek moyangnya Itu yang disampaikan Oleh Megawati Dan kali ini Partai Gerindra Juga menolak Terkait Pemilu 2024 Ditunda Kita baca Beritanya teman-teman Partai Gerindra Menolak penundaan Pemilu 2024 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono Mengatakan Partainya Menghormati Aturan dalam Konstitusi Dalam undang-undang dasar 1945 Dinyatakan Bahwa pemilu Dilaksanakan Setiap Lima tahun Sekali Dan itu Merupakan Sebuah Perintah Yang jelas Dari Konstitusi Kita Kata Sugiono Rabu 2 Maret 2022 Sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabu Subianto Sebelumnya Disampaikan Juru Bicaranya Daniel Ansar Simanjuta Pak Prabu Menyatakan Beliau Menghormati Konstitusi Kita Dan Ingin Terus Menjaga Konstitusi Kita Serta Merawat Demokrasi Kita Yang Sehat Ini Pernyataan Dari Gerindra Teman-teman Artinya Gerindra Siap Mendukung Konstitusi Kalau Mengatakan Konstitusi Itu Pemilu Digelar Setiap 5 Tahun Ya Laksanakan Pemilu Setiap 5 Tahun Tidak Ada Alasan Perundaan Seperti Alasan Yang Disampaikan Sulki Flihasan Kemudian Muhammad Eskandar Ataupun Erlangga Hartarto Prabu Disebutkan Daniel Juga Terus Menjalin Komunikasi Dengan Tokoh Partai Lain Sugiono Menyebutkan Bangsa Indonesia Memilih Demokrasi Sebagai Sistem Politik Itu Sebabnya Pelaksanaan Pemilu Secara Tetap Dan Periodik Harus Dilakukan Sebagai Perwujudan Dari Demokrasi Secara Umum Tanggapan Rakyat Juga Menunjukkan Keinginan Agar Pelaksanaan Pemilu Tersebut Diselenggarakan Sesuai Waktu Yang Telah Ditetapkan Di Tahun 2024 Kata Sugiono Pemerintah Dan DPR Kata Sugiono Telah Menyepakati Dan Menetapkan Pelaksanaan Pemilu Pada 14 Februari 2024 Hal-hal Tersebut Menurut saya Merupakan Alasan-alasan Mengapa Kami Tidak Setuju Dengan Wacana Perundaan Perundaan Pemilu 2024 Tersebut Kata Sugiono Sugiono Mengatakan Sikap Partai Gerindra Menyangkut Usulan Perundaan Pemilu 2024 Akan Disampaikan Langsung Oleh Prabowo Jadi Secara Resmi Nanti Teman-teman Akan Disampaikan Oleh Prabowo Subianto Mengenai Sikap Partai Gerindra Tetapi Sebelumnya Memang Sudah Disampaikan Oleh Daniel Ansar Simanjuta Juru Bicara Prabowo Bapak Prabowo Tetap Konsisten Mendukung Konstitusi Kita Jadi Kalau Pemilu Itu Dikelar Setiap 5 Tahun Maka Itu Didukung Oleh Prabowo Subianto Oleh Partai Gerindra Bahwa Pemilu Memang Harus Dilaksanakan Setiap 5 Tahun Tidak Ada Alasan Penundaan Pemilu Jadi Kalau Kita Melihat Seperti Ini Ada 6 Partai Yang Sudah Menolak Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024 Mulai Dari PDIB Kemudian Nasdem Demokrat PKS P3 Sekarang Tambah Satu Gerindra Sudah Ada 6 Partai Yang Menolak Wacana Terkait Penundaan Pemilu 2024 Ini Kalau Voting Di DPR Menang Lawannya Tentu Haja Mereka Yang Mendukung Terkait Penundaan Pemilu 2024 Yaitu PKB PAN Dan Partai Golkar Yaitu Tiga Partai Ini Yang Mau Wacanakan Penundaan Pemilu Tetapi Ada 6 Partai Yang Menolak Terkait Penundaan Pemilu 2024 Jadi Tiga Lawan 6 Teman Teman Kemungkinan 6 Ini Yang Menang Oke Kita Lanjutkan Teman Teman Mengingat Isu Ini Juga Merupakan Isu Yang Beredar Di Luar Jalur Formal Baik Di Eksekutif Maupun Legislatif Kata Sugiyono Sikap Penolakan Gerindra Menyusul Lima Partai Yang Sudah Lebih Dahulu Menolak Usulan Penundaan Pemilu 2024 Kelima Partai Itu Yaitu PDIP Yaitu PDI Perjuangan Partai Nasional Demokrat Nasdem Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Persatuan Pembangunan Usulan Penundaan Pemilu 2024 Antara Lain Disampaikan Oleh Ketomom PKB Mohaimin Eskandar Dengan Alasan Untuk Menjaga Perekonomian Usulan Itu Kemudian Didukung Ketua Umum Partai Golkar Erlang Hartarto Dan Ketomom Pan Sulkifli Hasan Samsurizal Seorang Politisi P3 Salah Satu Partai Penolak Penundaan Pemilu Meminta Para Elit Jangan Kedepan Ini Kita Mencari Alasan Alasan Yang Dibuat Buat Jangan Kedepan Kita Mencari Alasan Yang Membikin Karena Pepatah Mengatakan Lebih Baik Sulit Mencari Kerikil Di Jalan Ketimbang Mencari Alasan Dia Mengingatkan Elit Agar Jangan Demi Kepentingan Jangan Pendek Lantas Mengorbankan Masa Depan Bangsa Dan Negara Hanya Untuk Memperpanjang Masa Jabatan Hanya Untuk Kepentingan Sesaat Tapi Kita Mengorbankan Banyak Hal Khususnya Yang Berkaitan Dengan Masa Depan Bangsa Dan Negara Katanya Dia Mengingatkan Konstitusi Sudah Mengatur Masa Jabatan Presiden Paling Lama Dua Periode Dan Pemilu Diselenggarakan Setiap Lima Tahun Sekali Ini Jelas Teman-teman Yang Disampaikan P3 Menolak Penundaan Pemilu 2024 Artinya Ini Berarti Total Seorang Presiden Maksimum Hanya Dua Kali Masa Jabatan Pada Pemilihan Pertama Dan Kemudian Pada Pemilihan Kedua Tadi Sudah Disampaikan Juga Pasal 22E Bahwa Pemilu Diselenggarakan Untuk Memilih Anggota DPR MPR DPRD DPD Sebagai Bagian Partisipasi Politik Masyarakat Kita Untuk Dapat Menentukan Secara Legitimate Siapa Yang Akan Mewakili Masyarakat Kata Samsur Rizal Nah Itu Teman-teman Suara Dari P3 Cukup Jelas Apalagi Ditambah Dengan Partai-partai Lain Yang Menolak Terkait Penundaan Pemilu 2024 Nah Kalau kita Melihat Apa yang Disampaikan Oleh Para Pengusung Penundaan Pemilu 2024 Bagaimana Nasibnya Kedepan Jika Nanti Pada Akhirnya Pemilu Itu Tetap Digelar Di 2024 Kalau PKB Saya Melihat Ini Basis Masanya Cukup Konsisten Walaupun Muhammad Mengatakan Seperti Itu Warga Nah Diin Kemungkinan Tetap Akan Memilih PKB Sebagai Organisasi Politik Yang Bisa Membawa Aspirasi Warga Dari Nanti Nah Sementara Di PAN Ini Saya pikir Dilematis Teman-teman Orang Memilih PAN Ini kan Melihat Seorang Tokoh Disana Ada Pak Amin Rais Maka Warga Muhammadiyah Mungkin Ini sebagian Besar Akan Memilih PAN Sebagai Organisasi Politik Tetapi Sekarang Yang terjadi Disana Tidak ada Pak Amin Rais Bahkan Memberikan Partai Politik Baru Yaitu Partai Umat Nah Ini Saya Khawatir Akan Terjadi Bedel Desa Yang Cukup Besar Nanti Dari Warga PAN Ini Pindah Ke Partai Umat Besutan Pak Amin Rais Ini Sangat Disayangkan Kenapa Begitu Karena Apa yang Disampaikan Oleh Surgi Flihasan Tentu Membuat Kecewa Para Pendukung PAN Kenapa Dia Melontarkan Statement Seperti Itu Yaitu Mendukung Penundaan Pemilu 2024 Padahal Apa yang Dia Sampaikan Saya Pikir Ini Tidak Mewakili Warga Partai Amat Nasional Nah Itu Teman-teman Pembahasan Kita Mengenai Partai Gerindra Yang Menolak Terkait Penundaan Pemilu Di 2024 Jadi Sudah Ada 6 Partai Politik Yang Menolak Penundaan Pemilu Nah Sekarang Bagaimana Nanti Sikap Dari Tiga Partai Pengusung Penundaan Pemilu Apakah Tetap Konsisten Atau Mereka Pindah Haluan Akhirnya Menolak Terkait Penundaan Pemilu Nah Kalau Plin-plan Seperti Ini Menjadi Tidak Konsisten Jadi Kalau Dia Punya Prinsip Misalkan Penundaan Pemilu Di 2024 Maka Berjuanglah Dengan Sikap Anda Jangan Sampai Plin-plan Kemudian Mendukung Terkait Pelaksanaan Pemilu Di 2024 Nah Ini Teman-teman Sebagai Ujian Tiga Partai Yang Mengusung Isu Atau Wacana Penundaan Pemilu Di 2024 Untuk PAN PKB Dan Partai Golkar Masihkah Masyarakat Kita Nanti Memilih Tiga Partai Tersebut Nah Kita Akan Tinggal Tunggu Teman-teman Di 2024 Yang Akan Datang Apakah Pemilu Ditunda Atau Pemilu Tetap Dilaksanakan Pada 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bawa Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh